Setelah selesai studi, berkaryalah ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri. Dan yang paling penting, saya titip, pulang. 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 Perjataan Presiden Jokowi dalam acara LPDP Festival 2023 Jakarta ini ditujukan kepada penerima beasiswa LPDP di luar negeri. Jokowi meminta kepada mereka untuk memanfaatkan ilmunya dengan baik dan berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu mantan penerima beasiswa LPDP yang sukses berkari di luar negeri, serta mampu berkontribusi untuk negara adalah Gubernur Jawa Belat Ridwan Kamil. Tujuh tahun menjadi diaspora atau warga Indonesia yang bekerja dan menimba ilmu di luar negeri, Kang Emil tidak lupa memberikan kontribusi terbaiknya untuk negara. Dan Alhamdulillah Allah memberikan takdir, pas saya pulang kenyang dengan pengalaman tujuh tahun di luar negeri, menjadi arsitek, kemudian terpilih wali kota, dan sekarang Gubernur memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Kang Emil pun mengetik pesan bagi anak-anak muda untuk terus mengambil kesempatan beasiswa LPDP, serta jangan ragu dan takut untuk menimba ilmu di negeri orang, sebab di masa depan Indonesia membutuhkan generasi muda yang cerdas dan pintar untuk memimpin dan membangun bangsa. Tim Liputan AINews melaporkan. Evakuasi masal peserta Jambore Dunia 2023 di Korea Selatan terpaksa dilakukan. Hal itu karena ratusan peserta jatuh sakit akibat gelombang panas, dan diprediksi lokasi Jambore Dunia 2023 akan dilanda topan Hanon. Informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam AINews sore hari ini. Pemirsa bersiaplah, Kamis 31 Agustus, news group terbesar akan hadir. Saya Fazila Keririsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan AINews Room bersama rekan Anissa Dasuki. Terima kasih dan sampai jumpa. Ancaman topan Hanon menghantam bumi perkemahan di juala utara Korea Selatan. Sebanyak 36 ribu peserta Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan harus dievakuasi. Impas potensi topan Hanon yang diprediksi terjadi mulai 9 hingga 10 Agustus 2023. Puluhan ribu peserta Jambore dari 156 negara direlokasi ke berbagai tempat, salah satunya ke Seoul. Selain itu, pemerintah tempat juga menyiapkan seribu bis untuk merelokasi para peserta. Selain topan Hanon, Jambore di Korea Selatan juga sempat didera panas ekstrim. Akibatnya, sekitar 400 peserta dilarikan ke rumah sakit dengan gejala ringan seperti sakit kepala dan kelelahan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyebut kontingen Indonesia yang mengikuti Jambore sudah dievakuasi ke Wonkwang University menggunakan 40 bus. Proses pemindahan sudah mulai berjalan dan didampingi oleh tim KPRI yang sudah berada di Wonkwang University. Setengah kemarin saya mendapatkan informasi bahwa jumlah bis yang untuk kontingen Indonesia sekitar 40-an. Tapi sekali lagi, bis yang diperlukan tentunya sejumlah yang dapat mengangkut seluruh anak-anak. Salah satu orang tua siswa dari Mahrifah Islamic Leadership Boarding School merasa tenang bisa berkomunikasi dengan putri.